Oke selamat datang kembali disini kita akan coba sedikit kembali membahas untuk poin UCL ya guys ya Dimana untuk saat ini mungkin dari kalian sudah ada yang berhasil ataupun sudah menyelesaikan di bagian untuk mendapatkan Lampart 110 Nah jadi disini kita tidak bahas Lampart terlebih dahulu guys ya kita bahas di next video saja Nah kali ini kita lebih for fokus untuk poin UCL yang mana kalian lihat di kolom komentar banyak yang bertanya gimana cara mendapatkan poin UCL dengan cepat Untuk saat ini sebenarnya tidak ada teori cepat-cepatan ya guys ya yang ada hanya teori hoki Nah ketika kalian mendapatkan poin UCL banyak kalian bisa memperolehnya di bagian jalur hadiah Untuk Lampart saat ini 7 per 9 guys ya jadi ya kurang sekitar nanti siang atau besok sudah bisa kuiklaim sini Lampart Nah jadi untuk mendapatkan poin UCL mudah sekali Dimana kita bisa menyelesaikan di misi utama Yang mana disini untuk misi utama ini hadiah tertinggi terletak di angka 3 Jadi di angka 3 ini kita bisa mendapatkan poin UCL sebanyak 30 biji Dari ke 7 hadiah ataupun permainan kemahiran ini Di angka nomor 3 ini memang yang paling tinggi untuk mendapatkan poin UCL sebanyak 30 biji dari ke 7 item tersebut ya guys ya Nah seperti ini Di angka 3 kita bisa mendapatkan 30 biji poin UCL Kemudian untuk di bagian jalur hadiah kita klaim dulu Ini kita bisa klaim setiap hari selasa hari Rabu Setiap hari Rabu dan Kamis Kita bisa mendapatkan kunci laga UCL untuk membuka di bagian ini Kalau di bagian atas ini, ini setiap hari di reset ya guys ya Nah jadi ketika kalian sudah mendapatkan beberapa poin ataupun kunci UCL Kalian bisa langsung gunakan atau kalian tahan terlebih dahulu Kalau bisa sih ya dicoba dulu guys ya Untuk menyelesaikan pencapaian ini yang akan di reset setiap hari Jumat Kalian gunakan semaksimal mungkin Ini kurang lebih sekitar 15 biji Permainan baru bisa kebuka pemain 106 Nah ketika kalian sudah memiliki poin UCL Tentu disini kalian bisa gaca Yaitu 1 kali gaca Membutuhkan 60 biji guys ya Nah disini kalian kalau hoki bisa dapat ataupun bisa balik modal Poin UCL yang kalian gunakan bisa ditukar kembali dengan poin UCL Jadi untuk jalurnya tetap jalan Dan kalian tetap bisa mendapatkan poin UCL tambahan Nah seperti ini Ini kalau hoki kalian bisa dapat 60 poin UCL Jadi untuk menggunakan poin UCL sendiri Kita bisa balik modal Kalau hoki sih guys ya Jadi memang tidak ada cara cepat Yang disini kita bisa dapatkan ketika kalian hoki Mendapatkan poin UCL Daripada pemain UCL 103 Karena semakin sering kalian dapat poin UCL Tentu akan semakin cepat pula Untuk menyelesaikan di bagian hadiah jalur Nah di misi harian juga ada Disini gunakan Gunakan berapa ini Gunakan poin UCL Kita bisa dapatkan 5 biji Plus ketika sudah menyelesaikan semuanya Kita bisa mendapatkan 15 biji poin UCL Nah jadi kurang lebih seperti itu Untuk teori cara cepatnya memang tidak ada Ya hanya tergantung hoki ya guys ya Kalau kalian menyelesaikan misinya tiap hari Pastinya sudah sampai untuk hari ini atau mungkin besok Ini akan gue selesaikan Kalau tidak hari ini nanti siang ya besok ya guys ya Nah disini gue sudah sampai di bagian sini Kita habiskan semua poin UCL nya Sebelum kita berhasil ataupun mendapatkan lampat 110 Nah untuk lampat apakah bisa digunakan exchange Kita bahas di next video saja Nah jadi disini semakin kalian hoki Semakin cepat kalian bisa menyelesaikan misi di pertukaran ini guys ya Poin UCL 60 biji Kalau hoki dari jalur hadiah Oke token UCL sudah tercapai 7 per 9 Kita langsung bisa klaim pemain Gundogan 108 Oke lumayan dapat Gundogan 108 A posisi CM Oke kurang lebih seperti itu Mungkin ada yang perlu ditanyakan Komen di bawah guys ya Nanti kita bahas di next video Apakah lampat memang tidak bisa digunakan Atau bisa digunakan untuk pertukaran Kayaknya sih ngebug sih Jadi katanya bisa digunakan guys ya Terima kasih Sampai jumpa di next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax